KPU Tabanan mengadakan rapat plenum penetapan daftar pemilih tetap tambahan atau DBTP pemilihan umum tahun 2019. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Tabanan Weda Subawa. Ya, ini adalah rapat plenum penetapan DPTB dan DBK. Jadi, DPTB itu kan adalah pemilih yang sudah terdaftar dan melakukan pindah memilih. Artinya, di tempat mereka terdaftar tidak bisa. Nanti ariha dia melakukan pemilihan, maka dia akan pindah memilih ke tempat tujuan yang dia kendaki. Ya, hal-hal inilah yang perlu diantisipasi oleh KPU agar betul-betul haknya mereka selaku pemilih itu bisa melakukan pemilihan di ariha. Jadi, untuk itu, ini merupakan rekap yang pertama. Nanti akan ada rekap berikutnya, ada pada pleno berikutnya. Sehingga semua pemilih yang melakukan pindah memilihnya betul-betul terfasilitasi. Tetap tambahan atau DPTB, jelang pemilihan umum tahun 2019. Jadi, sebelum acara ini dimulai, izinkan kami bersama Ketua KPU Kabupaten Tabanan dan seluruh acara KPU Kabupaten Tabanan, maaf yang sebesar-besarnya, dimana acara yang sejauhnya kita mulai pukul 4 sore sampai malam 2 jam. Dan ini jam... Terima kasih telah menonton!